Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahuakbar, yes, yes, yes Berjumpa lagi dengan Bulia, hari ini kita akan belajar Tema 5, sub tema 4, ya anak-anak ya Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu Sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai Kita hatirkan kepada jujungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta para sahabat dan keluarga-keluarganya Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihadina swirata al-mustaqim Swirata al-ladhina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi aghfir li wa liwalidayya wa lilmuminina amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dinah Wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah Rabbi sidani ilma Wa rizukani fahma Wa ja'alani minas shulihin Amin Ya anak-anak hari ini kita sudah berdoa Kita akan belajar tematik yaitu tema lima Inilah pengalamanku tema empat Pengalaman yang berkesan Ya anak-anak ya Di sini kita akan belajar PKN dulu Menentukan kegiatan bekerjasama dalam keluarga Ini juga termasuk pengalaman yang berkesan Bagaimana pengalaman yang berkesan itu Pengalaman yang kalian pasti ingat Ya Di sini contohnya Bekerjasama dalam keluarga Di sini bu guru punya gambar Ya Kalian berilah tanda centang pada kegiatan kerjasama Dan tanda silang kegiatan yang bukan bekerjasama dalam keluarga Di situ ada gambar menyapu Menyapu itu Menyapu halaman rumah Merupakan kegiatan bekerjasama apa tidak Ya Dicentang karena merupakan kegiatan bekerjasama Selanjutnya Berebut mainan Ya ada gambar berebut mainan Itu merupakan kegiatan apa Bekerjasama apa tidak Tidak Jadi disilang Ya selanjutnya ada lagi Di situ sedang membantu ibu merapikan meja makan Nah itu merupakan kegiatan kerjasama di dalam keluarga Ya itu jadi dicentang Ada lagi Ketika ayah membersihkan lantai Nah itu Jalan tidak dilepas sepatunya Kira-kira Itu merupakan kegiatan bekerjasama apa tidak Tidak jadi disilang Ya anak-anak ya Dan di situ ada membantu ayah sedang merapikan meja makan Itu dicentang Ya anak-anak Dan yang terakhir di sini Membantu membersihkan jendela Ya kaca jendela Itu merupakan kegiatan bekerjasama dalam keluarga Jadi Yang merupakan kegiatan kerjasama dalam keluarga Di situ contohnya Kalian bisa menyapu halaman Membantu ya Membantu menyapu halaman Membantu merapikan meja makan Membantu membersihkan jendela kaca ya Itu bisa Kerjasama dalam keluarga Di sini ada lagi contohnya Nah ini ibu Kalau ibu memasak Ayah ini menyapu Dan Misalkan kalian punya adik Ya di situ membantu Merawat adik Menunggu adik Ya Selanjutnya Di sini ada puisi Ya Kita belajar bahasa Indonesia dulu Di buku paket Ada Puisi Di situ ada tiga Kalian bisa melihat di buku paket ya Tema lima Subtema empat Yang judulnya adikku Judulnya ibu Terus saja untuk sahabat Di sini bu guru pilih salah satu puisi Bu guru kasih contoh bagaimana Cara membaca puisi Nanti kalian di rumah Bisa Belajar Mencoba Membaca puisi Yang lainnya ini Bisa yang ibu Bisa yang saja untuk sahabat Ya anak-anak ya Perhatikan puisi berikut ini Ya Didengarkan baik-baik ya Anak-anak Puisinya Ya Adikku Karya Wawa Herawati Mata indahmu Yang memukau Ku gendong Dengan selendang Di bahu Legamnya Rambut Rambut Hitammu Ku sayang Dan ku kasih Sepenuh Kalbu Engkau Adik kecilku Yang ku timang Dan ku sayang Ku nyanyikan Lagu tidurmu Ku belai Rambutmu Penuh Kasih sayang Ku pandang Lelap Tidurmu Adikku Sayang Ku timang Dan ku belai Tumbuh Besar Sehat Dan berbakti Biarlah Kakak Menjagamu Hingga Nanti Kan ku sayang Dengan Sepenuh Hati Ya itu Anak-anak ya Itu puisi Judul Adikku Kalian nanti Di rumah bisa mencoba Yang judulnya Ibu Atau saja Untuk sahabat Jadi membaca puisi Tidak sama dengan Membaca biasa Ya anak-anak ya Dilihat intonasinya Ya anak-anak ya Terus Membacanya juga Harus teliti Ya Baiklah Di sini Kita akan belajar Matematika Menyumlahkan Dua bilangan caca Sampai dengan 40 Kalian bisa memperhatikan Gambar di bawah ini Di situ ada Gambar apa ya Ada gambar baju Dan kemeja Kira-kira bajunya Ada berapa Dihitung sama-sama Ada 13 Terus Kemejanya ada 24 13 ditambah 24 Jadinya 37 Kalian harus dihitung Dengan seksama Ya Kemudian Ini Dilihat Puluhannya Berarti 10 Ini kan sudah 10 ditambah 7 Di sini ada lagi 10 ditambah 17 Kira-kira ada berapa Dihitung Boleh menggunakan Bersusun Boleh Ya Menggunakan Dengan cara lain Juga boleh Kira-kira 10 ditambah 17 Ada berapa Ayo cepat dihitung Ada yang tahu Jawabannya 27 Ya Selanjutnya 14 ditambah 23 14 ditambah 23 Kira-kira berapa ya Nanti Kalau kalian masih Bingung Bisa ditulis Ya Bersusun 14 ditambah 23 4 ditambah 3 7 1 ditambah 2 3 Jadinya 37 Cara menghitungnya Dari sebelah kanan Ya Nanti dicoba Dipraktekan di rumah Itu Menjumlahkan Bilangan Cacah Yang ada gambarnya Kalian tinggal Menghitung saja Kalau yang tidak ada gambarnya Harus dengan Bersusun Ya Disitu ada lagi 19 ditambah 27 19 ditambah 27 Angka yang belakang dulu Dijumlakan 9 ditambah 1 10 Ditulis 0 Dimpen 1 1 Tambah 1 2 2 Tambah 2 4 Ya Jumlahnya berapa Ayo 40 Ya anak-anak ya Bisa Nanti dicoba di rumah Dibantu Atau didampingi Dengan orang tua Selanjutnya Menjawab soal Penjumlahan Dan pengurangan Ya Loh disini Banyak sekali Bukuru tadi Ada gambar Kalau yang ini cerita Contoh ya Nomor 1 Wayan ingin Membantu Memanen buah Di kebun Belakang rumah Di kebun Ada pohon Rambutan dan Mangga Wayan Memetik 19 Buah mangga Dan 17 Buah rambutan Berapakah jumlah Buah yang dipetik Wayan Jadi tetap Seperti tadi Di jumlah Di jumlah itu Ditambah ya Anak-anak ya 19 Ditambah 17 Disitu hasilnya 36 Selanjutnya Nomor 2 Wayan dan Ahmad Ingin bermain Klereng di halaman Wayan memiliki 36 butir Klereng Ahmad tidak memiliki Klereng sama sekali Wayan memberikan 17 butir Klerengnya Kepada Ahmad Berapakah Klereng yang dimiliki Wayan sekarang Ya Kira-kira berapa Anak-anak Disitu Ditambah Ya Ditambah apa Dikurangi Memberikan Kalau memberikan Berarti Berkurang Ya Jadi Dikurangi 36 Dikurangi 17 Hasilnya 19 Ya Anak-anak Disitu ada Jawabannya Ya Penjumlahan Pengurangan Ya Di rumah Berlatih Bersama orang tua Selanjutnya Kita akan Belajar SBDB Ayo Menyanyi Tadi sudah Belajar matematika Menyanyikan lagu Kasih Ibu Lagu Kasih Ibu Diciptakan oleh SM Muhtar Dilihat disitu Ada Diciptakan oleh SM Muhtar Ada yang tahu Lagu Kasih Ibu Ayo Bagaimana Kasih Ibu Kepada Beta Tak terhingga Sepanjang Masa Hanya Memberi Tak harap Kembali Bagaian Sang Surya Menyinari Dunia Ya Itu lagu Kasih Ibu Kalian sayang Sama Ibu Kalian Iya Kasih Ibu Itu Tak terhingga Ya Jadi Kalian Harus Menyayangi Ibu Kalian Ya Anak-anak Ya Kalau belum Hafal lagu Kasih Ibu Coba Videonya Diulang-ulang Supaya Kalian Bisa Menyanyikan lagu Kasih Ibu Ya Atau cari Delaynya Yang sekiranya Kalian Kalian bisa Menghafalkan Lagu Kasih Ibu Selanjutnya Di buku Ada Lagu lagi Nanti di rumah Ya Hujan rintik-rintik Ciptaan Ateh Mamut Sama Bintang kecil Pasti sudah bisa Ya Kalau hujan rintik-rintik Ciptaan Ateh Mamut Kalau bintang kecil Ciptaan Daljono Diingat-ingat Ya Selanjutnya Untuk SBDP berikutnya Adalah membuat figura Dengan hiasan Kulit telur Kalau kulit telur Itu biasanya Dibuang Ya Kalau yang ini Bisa dibuat hiasan Di sini ada Alat dan bahan Kulit telur Yang sudah dibersihkan Jadi kulit telurnya Itu dibersihkan dahulu Kemudian ada Kardus bekas Lem kayu Penggaris Cat warna Pensil Dan gunting Di sini Cara membuatnya Gimana Siapkan alat Dan bahan Yang diperlukan Alatnya sudah ada Tadi Guntinglah Kardus Dengan panjang 25 cm Dan lebar 20 cm Buatlah Berbentuk Persegi panjang Pada salah satu Kardus Sesuai dengan Gambar di situ Oleskan lem Pada bagian Tepi kanan Kiri Dan bawah Kardus Yang tidak Berlubang Lebar bagian Yang diberi lem Maksimal 2 cm Selanjutnya Itu sudah ada Sesuai gambar Yang kelima Tempelkan Kedua kardus Dengan kardus Berlubang Di bagian depan Oleskan lem Pada permukaan Depan figura Yang ketujuh Tempelkan kulit telur Pada permukaan figura Di situ ada Ditempelkan Ada gambarnya Yang ketelapan Tunggulah hingga kulit telur Menempel dengan sempurna Yang sembilan Berilah warna Pada kulit telur Dengan cat warna Warnailah Sesuai dengan selera kalian Di situ bagus ya Ada warnanya Yang kesepuluh Masukkan kertas Puisi kalian Kedalam figura Kalau ada puisi Ya dimasukkan Misalkan kalian Membuat puisi Tentang ibu Ya dimasukkan Atau puisi yang lainnya Juga boleh Terus yang sebelas Berilah tali Pada bagian Atas figura Pajanglah hasil figura Yang telah kalian hias Di kamar Atau di ruang tamu Di situ sudah ada ya Kalau sudah jadi Itu cara membuat Figura Dari kulit telurun Yang pejokah Kita melakukan Gerak keseimbangan Pada senam lantai Coba Di buku ada ya Anak-anak Pada halaman 179 Di situ Gerak keseimbangan Pada senam lantai Di sini ada Cara melakukan Gerakan keseimbangan Nah yang pertama Bagaimana Berdirilah dengan Sikap menyamping Ke arah gerakan Yang kedua Bukalah kedua kaki Sedikit lebar Yang ketiga Angkat kedua tangan Lurus ke atas Yang keempat Pandangan lurus ke depan Yang kelima Jatuhkan Badan ke samping kiri Yang keenam Letakkan Telapak tangan Kiri ke samping kiri Tujuh Hitunglah Satu sampai Dua puluh Lakukan gerakan Mengarah ke samping kanan Dengan hitungan yang sama Yang kesembilan Kembalilah ke posisi Berdiri seperti semula Yang sepuluh Ulangilah gerakan Mulai dari awal Kembali Kalian kalau mencoba Harus didampingi Orang tua Di situ berdiri dulu Terus kakinya Diangkat sedikit lebar Terus tangannya Posisinya Seperti itu Pandangan lurus ke depan Tangannya lurus ke atas Terus Dihitung Satu sampai dua puluh Di situ gambarnya Harus didampingi Orang tua Kalau kalian mau mencoba Itu tentang Gerak keseimbangan Kita belajar Keseimbangan Ya anak-anak Sudah anak-anak Demikian Pelajaran dari buku Semoga Bermanfaat Tetap belajar Di rumah Ya anak-anak Untuk tema 5 Subtema 4 Ya Bukunya dibuka Boleh dikerjakan Ya Sebelum Pelajaran diakhiri Kita melafarkan Surat alaser Ya terlebih dahulu Yuk sika berdoa Tangan diatas Tundukkan kepala Pejamkan mata Berdoa mulai A'udhu billahi Minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal asur Innal insana lafee husar Illalladhin amanu Wa amilu s-salihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bil sabar Walhamdulillahi Rabbil alamin Amin Amin Ya anak-anak Sedemikian Pelajaran dari Bu Guru Tetap semangat Belajar di rumah Jaga kesehatan Bu Guru Akhiri dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh